Kita beralih ke Batubara Pemirsa, Satuan Resursa Narkoba Polres Batubara berhasil mengamankan 8 bandar sabu di wilayah hukum Polres Batubara. Satu diantaranya Oknum Aparatur Sipil Negara di Batubara. Penangkapan tersangka bandar sabu MF dan TS yang sedang santai menunggu pembeli di rumahnya berlangsung dramatis dan sempat menjadi tontonan warga di desa Pagorawan, Kecamatan Medangderas, Batubara. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan seorang tersangka bandar narkotika inisial IF yang merupakan Aparatur Sipil Negara Kebupaten Batubara. Dari sejumlah lokasi yang berbeda, polisi juga mengamankan 5 tersangka lain diantaranya KN, SI, YA, RW, dan MA. Dalaupun tersangka bandar narkoba merupakan hasil tangkapan dalam 2 pekan terakhir yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Ferry Kusnadi. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebanyak 181 gram sabu, daun kanca, timbangan elektrik, handphone, dan uang hasil transaksi narkoba. Kapolres Batubara AKP Taufik Tayyip mengatakan polisi akan terus melakukan pengembangan dari kedelapan tersangka dan akan terus memburu kasus ini hingga sampai ke akarnya. Sekarang takuan narkoba telah berhasil mengatakan narkoba narkoba dari tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari kita sudah bisa mengamankan sekitar 8 pengedar. Pengedar narkoba, baik itu jenisnya ganja dan juga sabu. Ada uang penjualan dan juga handphone dan juga lain sebagainya. Baik, ada salah satu ya, salah satu ASN atas nama Indra Pauji. Indra Pauji, nanti kita akan dalami, akan kita pembangkan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika No. 35 Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Batubara, Fadili Pelka, INews, melaporkan.